Halo, jumpa lagi dengan saya di Omgiridwa Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tutorial Corel Draw. Dan pembahasan kali ini adalah membahas tentang bagaimana cara menggabungkan banyak gambar tanpa ada batasan. Seperti yang terlihat pada monitor Anda, saya memiliki 4 buah gambar. Nah, ini batasan dari masing-masing gambar tidak terlihat. Akan menjadi transparan. Seperti yang terlihat pada monitor Anda, kita akan menggabungkan 4 buah gambar seperti ini. Dan bukan hanya 4 buah gambar, kita juga dapat menggabungkan dengan banyak gambar. Seperti yang terlihat pada contoh ini, saya hanya memiliki 4 buah gambar. Nah, dari 4 buah gambar ini, akan kita gabungkan menjadi satu kesatuan seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, kita mulai saja. Dasar menggabungkan gambar itu seperti ini. Saya buka halaman berikutnya ini. Nah, dasar menggabungkan gambar itu sudah saya sampaikan di video tutorial saya sebelumnya. Bagaimana cara menggabungkan 2 buah gambar yang berbeda menjadi satu kesatuan. Oke, kita akan mulai. Untuk menggabungkan 2 buah gambar atau lebih, tool yang digunakan adalah transparan tool. Ini gambar gelas. Misalkan yang ini saya gabungkan ke sebelah kiri seperti ini. Nah, ini kita transparan dulu di sisi kirinya sini. Klik tahan, geser ke sini. Kalau misalkan susah posisinya, sudah menggeser ke sebelah kiri ini, tekan zip pada keyboard. Nah, seperti ini. Nah, gambar ini tinggal di geser ke sini. Kita saya zoom. Ini sudah menjadi satu kesatuan. Nah, begitu ya. Nah, berikutnya gambar yang ini lagi. Transparan. Dari sini kita geser ke sini. Tekan zip biar rata. Nah, gitu. Baru kita geser lagi ke gambar sebelah kiri. Nah, kalau ini, seperti ini posisinya, berarti gambar ini harus dipindah ke bawah, atau gambar ini yang harus dipindah ke atas. Nah, bagaimana cara memindahnya? Masuk ke menu ring, order, to prone. Nah, begini. Jadi gambar yang ini sudah pindah ke atas. Kalau misalkan menu di Corel Anda tidak ada ringnya, itu bisa Anda rubah tampilan Corel Anda di sini. Windows, workspace, saya pilihnya yang klasik. Nah, mungkin Anda pilihnya default. Saya pilih yang klasik. Nah, itu cara merubah. Menunya di sini, tampilan dari Corel-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita gabungkan gambar ini ke gambar yang atas. Dua buah gambar ini. Caranya adalah, gambar yang ini, gambar yang ini, kita bitmap. Kenapa harus di bitmap? Contohnya begini. Saya kembali ke sini. Kenapa gambar ini harus di bitmap? biar kita bisa mentransparankan di sisi yang lainnya. Contoh begini. Ini saya transparankan di sisi yang lain. Nanti yang sebelah sini, transparan awal ini akan kembali normal. Misalkan dari sini ke sini. tekan Sip untuk menetapkan. Nah, ini kembali ke normal. Nah, biar bisa banyak, misalkan di sisi sini kita transparan juga, di sisi ini juga kita transparan juga, berarti gambar ini harus di-convert menjadi bitmap. caranya bagaimana? Pilih bitmap, convert to bitmap. Nah, ini yang paling penting adalah, di centang ini. Transparan background. Resolusinya, kita buat yang maksimal saja. Oke. Nah, baru kita transparankan lagi di sini-sini. Nah, seperti ini. Kita sudah memiliki transparan kiri dan transparan bawah sini. Nah, begini. Kalau Anda ingin mentransparankan di sebelah kanan lagi, berarti gambar ini di bitmap lagi. Bitmap, convert to bitmap lagi. Kalau ingin mentransparankan di sisi yang lain. Mungkin cukup dua gini saja. Baru kita gabungkan di sini. Nah, kalau ini seperti ini. Ini kan masih ada sisi gambar, atau batasan gambar yang sebelah kiri. Berarti kita geser ke kanan sedikit. Untuk menghilang. Ah, maaf, ke kiri. Nah, untuk menghilangkan batasan. Kenapa ini masih ada? Karena di sini tadi, belum kita transparankan di bagian bawah sini. Nah, saya kembali ke awal. Nah, ke sini. Biar kita mentransparan, tidak mengulang-ulang. Misalkan di sini transparan, di sini transparan. Berarti gambarnya ini, kita convert menjadi bitmap, atau kita jadikan satu gambar ini. Kita jadikan satu. Caranya, di block dua-dua seperti ini. Baru pilih bitmap, convert to bitmap. Transparan masih di centang, baru di OK. Nah, berikutnya gambar ini, kita transparankan di bagian bawah sini. Karena gambar ini sudah jadi satu kesatuan. Dari dua buah gambar, menjadi satu gambar. Kita transparankan. pilih transparan tool, geser ke sini, klik tahan, geser ke sini. Scan shift, biar rata, vertikalnya, dan di lepas. Nah, seperti ini. Selanjutnya, gambar ini kita geser ke bawah sini. Kita pindahkan posisi gambarnya, ke bagian atas. Ring, order, to turn. Nah, masih terlihat, batasan gambar yang bawah sini, berarti gambar ini kurang turun ke bawah. Nah, seperti ini. Kita ratakan dengan gambar yang bawah. Nah, kita sudah memiliki, empat buah gambar yang kita jadikan satu, seperti ini. Jadi, ada empat buah gambar, menjadi satu kesatuan, tanpa ada batasan dari masing-masing gambar. Nah, bagaimana kalau sisi-sisinya ini yang transparan? Misalkan, saya ambil sebuah background ini, saya pinggirkan. Saya ambil sebuah background, kayak import. Saya ambil background. Biasanya digunakan untuk pembuatan berusur gitu ya. Saya ambil sebuah sini. Di background. Nah, berikutnya, yang ini, saya taruh di dalam sini. Pindah ke atas, ring, order, to turn. Nah, kita ingin adalah pinggir-pinggir ini menjadi transparan, atau tanpa sisi. Caranya bagaimana? Berarti gambar ini kita blok semua, blok semua seperti ini, baru di-convert menjadi bitmap. Bitmap, convert to bitmap. Kenapa di-convert menjadi bitmap dari gambar yang ada ini? Biar nanti kita mentransparankan tidak masing-masing dari gambar ini. Jadi, kalau kita mentransparankan dari masing-masing gambar ini, nanti akan cukup lama kita membuat transparan di sisi-sisinya ini. Ini saya oke, convert to bitmap, resolusi saya buat 300, transparan saya centang, oke. Nah, berikutnya baru kita transparankan di bagian sisi-sisi luarnya ini. Pilih transparan tool, klik di sini, transparan ke sini, tekan shift, biar retak. Ini sudah transparan. Kalau kita ingin mentransparan di sebelah kanan, berarti gambar ini harus di convert to bitmap lagi. Kalau nggak di convert to bitmap, gini. Sudah transparan sebelah kanan, yang kiri kembali normal. Berarti convert to bitmap. Kembali ke pick tool, aktif, terpilih, bitmap, convert to bitmap. Baru kita transparankan lagi di sini. Tekan shift, biar retak. Gini. Convert to bitmap lagi untuk mentransparan atasnya. Bitmap, convert to bitmap. Saya pilih oke lagi. Pilih transparan lagi, dan bagian atasnya lagi. Begini. Transparan begini. Kita convert to bitmap lagi untuk mentransparankan di bagian bawah. Bitmap, convert to bitmap. Oke lagi. Transparankan lagi di bagian bawah. Begini. kalau terlalu banyak digeser putihnya. Nah, begini. Nah, kita sudah memiliki gambar yang transparan di sisi luarnya. Nah, inilah hasilnya. Nah, itulah bagaimana teknik atau cara menggabungkan banyak gambar dengan tanpa batasan di sisi-sisi gambarnya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol like atau suka. dan jika Anda ingin bermanfaat dengan tutorial saya selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan untuk mencoba gratis. Jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda. selamat menikmati.